Halo semuanya, jumpa lagi di Naufal Official Channel. Baiklah, sebelum kita lanjut, mari simak video yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang terbaru di Kalimantan ini adalah tol Balipapan Samarinda. Tol pertama di Kalimantan. Kemudian jembatan Pulau Balang. Kemudian bendungan semua sepaku juga. Memang yang harus dibangun itu adalah infrastruktur penunjangnya dulu. Alhamdulillah sebelum ada IKN, debatannya sudah dibangun, bendungan segala macam, artinya memang ada sinergi untuk kelanjutan seperti itu. Adanya jalan tol ini untuk barang-barang yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan cukup cepat dibanding dulu lah ya. Sebelum ada tol, dulu melewati jalur lama kurang lebih makan waktu 2,5 sampai 3 jam. Sekarang melalui jalan tol Balsem ini ya 1,5 jam. Lumayan lah, memang butuh tol sih sebenarnya karena akses jalan yang lama nggak menunggu sekarang lah. Secara umum jembatan ini menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Pasir Penajam Utara. Memang ini akan menjadi penghubung utama para menuju IKN langsung. Kedepannya akan menjadi satu kesatuan dengan pembangunan IKN. Dan kebetulan ini sudah siap duluan. Di era Joko Wini, barangnya pembangunan itu memang ada kita rasakan lah. Mungkin dari sini itu sampai ke Balikpapan, Penajam Pasir Utara, sampai Banjarmasin mungkin inilah aksesnya nanti. Ada harapan supaya maju lah. Pendungan sepaku semua ini manfaatnya terutama untuk mereduksi banjir dan juga bermanfaat untuk air baku. Jadi kalau infrastruktur ini jadi paling tidak masyarakat yang berada di sini dulu terlayani dengan air busi. Jadi ini adalah suatu bentuk. Pemerataan pembangunan. Apalagi bertepatan dengan IKN ini semakin mempercepat proses pembangunan secara merata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Itu tadi video dari Bapak Presiden kita yaitu Pak Jokowi Ternyata Pulau Kalimantan tambah keren dan mantap pokoknya Pak Jokowi itu juga sangat keren Nah, sekarang kalian tentu mau tahu apa pendapat Naufal tentang IKN? Seperti yang kalian tahu, Naufal setiap harinya cuma di rumah Di depan laptop model lama yang sering Naufal gunakan untuk jalan-jalan di Google Maps Kalaupun mau keluar rumah harus pakai kendaraan spesial yang jarang orang punya, maksudnya Kursi roda Hahaha Kalau lihat di video-video lain yang menjelaskan tentang IKN Naufal sangat ingin sekali dapat mengunjungi titik nol Jadi kalau ada teman-teman yang punya rencana ke sana Saya sarankan juga untuk jemput Naufal juga ya Hahaha Biar bisa foto-foto bareng di sana Baik, sekarang kita kembali tentang IKN Dengan perpindahan ibu kota negara yang sejauh ini dielu-elukan sebagai daerah yang sangat kaya Sangat penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa IKN yang terletak di sepaku nantinya Bukan hanya tanahmu, bukan hanya tanahku, tapi tanah kita yang harus kita jaga bersama Kalau menurut Naufal bikin IKN itu enggak gampang loh Semoga yang kerja di proyek IKN itu sehat panjang umur dan bisa cepat selesaikan IKN-nya Dan harapan saya semoga Nusantara bisa lebih bagus dari kota New York Demikian video ini dibuat bagi teman-teman yang punya pendapat lain tentang IKN Yang mungkin perlu disampaikan Mohon dapat menulisnya pada kolom komentar di bawah video ini Oh iya, jangan lupa kunjungi website ini Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe videonya Dan saya mohon bantuannya untuk sharekan juga video ini pada platform media sosial Anda Dadah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!